Halo badminton lovers, Indonesia Open 2024 batal, digelar di Indonesia Arena dan akan tetap berlangsung di Istora Senayan pada 4-9 Juni mendatang. Hal ini diutarakan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Akusumo, yang menyebut pembatalan karena masalah pencahayaan dan bukan biaya sewa yang mahal. Enggak, bukan masalah biaya sih, kata Rahmadi, usai acara GBK Media Gathering di Indonesia Arena seperti dikutip dari detik Kamis 21 Maret. Kabar pembatalan menggunakan venue Indonesia Arena diketahui karena unggahan undangan bertanda tangan Ketua Umum PPPBSI, Agung Firman Sampurna yang tersebar di media sosial. Dalam undangan tersebut tertulis bahwa Indonesia Open 2024 yang merupakan turnamen BWF World Tour Super 1000 akan digelar pada 4-9 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Padahal, Indonesia Open sebelumnya sempat diumumkan akan diselenggarakan di Indonesia Arena atau Indoor Multifunction Stadium. Dan rencana itu muncul karena besarnya kapasitas IMS, sehingga bisa menampung badminton lovers lebih banyak. Istora sejauh ini menampung 6.000 penonton, sementara IMS punya sekitar 16.088 kursi. Pembatalan itu pun mendapat respon dari berbagai elemen pecinta bulu tangkis. Mereka menduga pembatalan tak lepas dari harga sewa yang mahal. Menurut PPK GBK, Indonesia Arena disewakan dengan harga 700 juta sampai 750 juta per hari, belum dengan loading barang. Sementara harga sewa Istora sebesar 350 juta. Mereka kalau secara organisasi, mereka sudah biasa dan juga bisa diketahui sponsorship-nya juga sangat banyak. Jadi bukan kebiaya, tetapi lebih masalah infrastruktur yaitu pencahayaan. Andi menjelaskan. Kalau IMS gedung itu memang pertama kali untuk bulu tangkis, sehingga mereka perlu uji coba dahulu, perlu pengetesan, Mereka jadinya mungkin akan ke Istora. Maka lebih lanjut mungkin, nanti bisa ditanyakan juga oleh PBSI mereka mau di mana. Sejatinya GBK siap jika mereka mau mengadakannya di Istora kembali. Kata Andi mengakhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.